Intro Selamat pagi pemirsa perbuatan nir-etika yang dilakukan mantan ketua KPU telah menodai proses pembangunan demokrasi di Indonesia. Rakyat bersusah payah membangun demokrasi di Indonesia, tetapi pihak penyelenggara malah berperilaku sebaliknya. KPU harus diisi figur berintegritas agar tidak jadi benalu. KPU juga perlu berbenah total mengembalikan kepercayaan publik sekaligus memastikan demokrasi berjalan baik dan adil. Inilah editorial media Indonesia edisi Kamis 11 Juli 2024 dengan tema Buktikan KPU Bukan Menalu. Bersama saya Iqbal Himawan, Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100. Dan pagi ini sudah adil bersama saya anggota Dewa Redaksi Media Group Jaka Budi Santos. Selamat pagi. Selamat pagi, Iqbal. Sebagai media yang juga kita selalu mengawal jalannya demokrasi, juga kita sebenarnya agak sedih dan tersinggung ya dengan kejadian yang menimpa KPU ini. Nanti kita akan bahas soal itu, Mas Jaka, tapi sebelumnya kita akan membahas topik utama menjadi headline dalam harian media Indonesia pada pagi hari ini. Pemirsaan depan hari ini mengangkat soal buktikan KPU Bukan Benalu ini terkait dengan kesusaha etika menjerat Ketua KPU, Mas Jaka. Ya, Benalu itu kan parasit ya. Parasit itu yang menggerogoti kalau di pohon itu kan menggerogoti di pohon itu dan lama-lama akan mati kalau tidak segera dibasmi. Jadi kita melihat ada sifat-sifat kebenaluan lah katanya dalam tubuh KPU selama ini. Jadi salah satu ini kan sudah terbukti dengan dipecatnya Asim Astari sebagai Ketua KPU. Ya bisa kita sebut mereka adalah perusak-perusak KPU. Bagaimana seorang Ketua KPU yang semestinya memimpin atau mengorganisasi lembaga sepenting KPU dalam proses demokrasi. Tetapi justru berlaku sebaliknya. Justru berbuat asusila, justru melanggar mohar. Bahkan bisa jadi melakukan penyelewangan kekuasaan, penyelewangan kewenangan, penyelewangan keuangan. Jadi kalau kemudian dia diperhentikan oleh DKPP dan dua hari lalu dikuatkan dengan terbitnya kepres, pemberhentian dengan tidak aromat terhadap Asim Astari, itu sesuatu yang memang sudah semestinya. Tetapi ini bukan akhir dari upaya untuk memenai KPU. KPU setelah ditinggalkan Asim Astari harus membuktikan bahwa mereka memang bukan penalu. Mereka adalah lembaga yang memang profesional, punya integritas, punya kredibilitas dalam menyelarkan pemilu. Termasuk pilkada yang akan segera bergulir. Meskipun sebagian orang melihat bahwa sebenarnya mereka sebenarnya sudah tidak layak untuk menyelarkan pilkada. Anggapan-anggapan bahwa KPU sudah tidak layak menurut saya ya wajar-wajar saja. Kalau kita lihat dari kinerja KPU selama Pilpres dan Pilek, termasuk diperparah dengan kasus Asim Astari. Oke, dan itulah yang harus dibuktikan ya Mas Jaka ya. Itu yang menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini. Pemisah kita saksikan bersama, buktikan KPU bukan benalu. Buktikan KPU bukan benalu. Negeri ini sedang bersusah payah membangun demokrasi. Pembangunan itu dilakukan karena adanya kesadaran bahwa demokrasi adalah pilihan yang paling sesuai dengan aspirasi publik yang merindukan kebebasan, keadilan, dan partisipasi aktif dalam proses pemerintahan. Lebih dari itu, demokrasi adalah cara terbaik untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Itu sebabnya, sekalipun penuh tantangan, demokrasi sebagai the way of life dan the only game in town harus terus diperjuangkan. Jangan cuma rakyat yang dibebani tanggung jawab ini. Semua pihak, mulai dari partai politik, DPR, lembaga kepresidenan, dan komisi pemilihan umum atau KPU, baik di tingkat pusat hingga di level daerah, juga harus secara sadar membangun demokrasi. Amatlah ironis, jika rakyat sudah berbondong-bondong mendatangi tempat pemungutan suara atau TPS untuk menunaikan hak pilih mereka saat pemilu atau pilgada, tetapi KPU selaku lembaga penyelenggara malah dihuni oleh komisioner yang berperilaku tercelah. Hal itu sama saja mengkhianati partisipasi rakyat, dan pada saat bersamaan, semakin mengganggu upaya pembangunan demokrasi. Rakyat bersusah payah membangun demokrasi di Indonesia, tetapi pihak penyelenggara malah berperilaku sebaliknya. Betul-betul tak sedap. Oleh karena itu, kita harus mengingatkan KPU agar jangan menjadi benalu di negeri demokrasi. Perbuatan nir-etika Hashim Asyari, ketua KPU RI, yang dipecat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, jangan lagi terulang sampai kapanpun. Presiden Jokowi Dodo memang telah menandatangani ke Pres No. 73P tanggal 9 Juli 2024 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Hashim Asyari sebagai anggota KPU masa jabatan 2022-2027. Namun, itu baru langkah kecil menuju tahapan krusial selanjutnya. Presiden harus memastikan KPU diisi oleh figur-figur berintegritas yang fokus menyelenggarakan pemilihan umum. Secara nasional dan daerah. Jangan ada lagi komisioner KPU yang diselas-sela waktu dinas, malah sibuk mencari cara untuk menggoda, merayu orang yang bukan pasangan sahnya, seperti yang terbukti dilakukan oleh Hashim. Hah, terkait dengan itu, mantan Menko Poluka Mafut MD mengusulkan kepada pemerintah dan DPR agar mengganti seluruh komisioner KPU. Mereka dinilai sudah tidak layak menyelenggarakan pilkada 2024, bahkan terindikasi memiliki gaya hidup mewah yang bisa berdampak kemana-mana. Ide mengganti seluruh komisioner KPU tentu sangatlah radikal dan pastinya amat berat untuk dilakukan mengingat tahapan pilkada 2024 sudah berjalan. Namun, Joko Widodo tidak bisa begitu saja mengabaikan kritik bahwa faktanya kredibilitas Muhammad Afifudin dan kawan-kawan sudah dititik nadir. Harus ada rencana kontingensi, juga strategi yang dirancang oleh Kepala Negara untuk membantu KPU merespons secara efektif atas kejadian atau insiden negatif yang saat ini sedang melanda. Kalau penggantian seluruh komisioner bukan jawaban yang tepat, publik kini bertanya, apa solusi Jitu yang akan dihadirkan oleh Presiden? Di saat yang sama, publik juga mendesak penerus tongkat estafet atau pengganti Hashim segera berbenah total untuk mengembalikan kepercayaan publik yang anjlok terhadap KPU sekaligus memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik dan adil. Pilkada 2024 sudah di depan mata. KPU jangan malah melakukan langkah-langkah yang kontraproduktif seperti merencanakan kunjungan kerja atau kongker ke luar negeri, Eropa dengan dali pengawasan dan lain-lain. Prioritaskan kegiatan domestik dan lakukan penguatan internal. Rencana kongker ini tentu tidak masuk akal karena Pilek dan Pilpres sudah selesai. Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN juga sudah dibubarkan. KPU bisa saja membantah bahwa isu itu tidak benar. Tapi ingatlah pepatah yang berbunyi busuk kerbau jatuh berdebu. Perbuatan yang kurang baik lambat laun akan ketahuan orang lain juga. Buktikan KPU bukan benar. Itu yang menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini. Kami akan hadirkan pembahasannya. Usaha jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali di editorial media Indonesia. Pemirsa dan kali ini topik kita adalah buktikan KPU bukan benar. Ini adalah terkait dengan kasus etik yang mencerat ex-ketua KPU Hashim Asyari yang sudah diberhentikan dengan tidak hormat. Kepres dari Presiden Jokowi sudah di-taken. Nah, apa ini dampaknya terhadap kredibilitas KPU? Kita akan membahas lebih lanjut bersama Direktur Eksekutif Perludem, Koyerunusa melalui sambungan telepon. Mbak Ninis, selamat pagi. Apa kabar? Selamat pagi, Pak. Baik, Alhamdulillah. Mbak Ninis, apakah cukup berhenti dari sini dengan pemberhentian tidak hormat Ketua KPU, mantan Ketua KPU Hashim Asyari? Nah, apa selanjutnya yang harus dibuktikan oleh KPU untuk mengembalikan kredibilitas mereka? Ya, tentu KPU harus berbenah ya. Sekarang kan sudah ada PLT ya, sedang ada PLT Ketua KPU yang baru. Dan saya rasa PR pertamanya adalah membenahi apa yang kemarin sempat terjadi di KPU. Dan memang harus cepat. Mereka sekarang akan menyelenggarakan pilkada. Kalau terkait dengan kasus asivilanya sendiri gitu ya, itu kan artinya membuktikan bahwa di internal penyelenggara pemilu sendiri mungkin belum ada kontrolnya gitu ya. Tapi harus membuat tuh gimana cara pencegahan kekerasan seksual di internal tubuh penyelenggara pemilu. Saya rasa itu PR pertama KPU. Nah, yang berikutnya terkait dengan pilkada. Kita tahu misalnya kemarin-kemarin ya di era kepemimpinannya Pak Hashim kan beberapa aturan teknis terkait pemilu itu hadirnya terlambat. Nah, KPU yang sekarang kalau ingin mengembalikan citranya kepada publik ya tidak bisa seperti model yang dulu lagi nih. Jadi mepet semua kebijakan itu keluarnya mepet. Yang sekarang nggak bisa lagi seperti itu. Nah, yang kedua adalah kemarin KPU sempat ada kontroversi ya dengan mengakomodir putusan Mahkamah Agung misalnya. Nah, kalau ingin mengembalikan citranya kepada publik nah, KPU mau melakukan apa nih dengan situasi yang kemarin sempat muncul ya apakah ingin merevisinya kah? Karena sekarang sorotannya kan akan menjadi ke KPU gitu ya apalagi misalnya beberapa waktu yang lalu Ros Mahfud mengatakan ini KPU nggak layak nih menyelenggarakan pilkada. Nah, mau melakukan apa KPU-nya gitu ya kalau tidak segera berbenah membenahi apa yang terjadi sebelum-sebelumnya ya, saya rasa kepercayaan publik bisa menurun ke KPU apalagi sebentar lagi kita mau pilkada. Masih banyak PR-nya misalnya si Rekap juga masih belum tahu akan seperti apa. Kemarin ada masalah di pemilu nah, KPU-nya mau melakukan apa nih? Kira-kira seperti itu. Dan itu harus cepat karena pilkada kan sudah 4 bulan lagi. Oke, Mbak Ninis kalau kita melihat pernyataan dari Pak Mahfud ya oke, itu memang masih dugaan tapi perlukah publik ini khawatir? Karena pernyataan ini bukan berasal dari sembarangan orang ya Pak Mahfud juga pernah menjabat sebagai seorang mengepul hukam di kabinet kemudian juga data ini sebenarnya bukan hal yang baru-baru saja kita dengar namun kali ini dinyatakan oleh Pak Mahfud MD nah, perlukah sebenarnya publik khawatir dengan dugaan-dugaan tersebut jika memang itu dilakukan oleh KPU? Ya, saya rasa kalau ada kecurigaan dari publik itu hal yang wajar, Mas kita tahu kan apa kasusnya Pak Hasein yang diberhentikan oleh DKPP itu kan pincaknya tapi sebelum-sebelumnya kalau dikaitkan dengan pelanggaran etik KPU itu sudah berulang kali mendapatkan sanksi etik dari DKPP peringatan peringatan keras itu kan sudah berkali-kali ya dengan berbagai macam kasus nah, artinya kan ya memang ada persoalan gitu ya terkait profesionalitas etika gitu ya integritas nah, ini harus segera dibenahi gitu loh dengan waktu yang tidak bisa berlama-lama jadi harus bergerak cepat gitu ya jangan sampai kemudian publik malah ya merasa bahwa ya penyelenggaraan kita kali ini sudah tidak layak gitu loh padahal kita mau film memang kalau secara teknis yang menyelenggarakan adalah penyelenggara pengilu yang ada di daerah tapi KPU ini kan pembuat kebijakan ya penanggung jawab akhirnya itu semua ada di KPU jadi KPU-nya ya memang harus segera memperbaiki ya memperbaiki lebih partisipatif akuntabel terbuka terhadap publik gitu ya komunikasinya kepada publik lebih baik lain kemudian soal soal internal ya saya ingat kemarin pernyataan dari Mbak Titi Anggra ini kalau tidak salah ini ada sorotan soal sistem kolektif kolegial yang berada di internal KPU itu sendiri sebenarnya seperti ya tadi ada juga sudah menyatakan peringatan terakhir tapi diberikan berkali-kali itu agak aneh ya jadi terakhirnya sampai beberapa kali begitu kemudian bukan tidak tidak mungkin ya jika anggota KPU yang lain tidak tahu begitu istilahnya tapi tidak ada yang mengingatkan padahal mereka berada dalam satu lembaga nah apakah ini juga harus dievaluasi secara internal mereka Mbak Ninis iya artinya kan bisa dikatakan mungkin pengawasan internalnya yang tidak berjalan secara maksimal mas jadi oke memang penyelenggara pemilu KPU bawah seluruh DKPP punya peraturan bersama ya terkait dengan bagaimana menegakkan etika dan profesionalitas tapi kan itu tidak cukup kalau apa di internalnya pengawasan internalnya juga tidak berjalan gitu loh saling kontrol memang dalam mengambil keputusan kolektif kolegial bersama-sama tapi dalam mengawasi sesama ini apakah juga dilakukan saling mengawasi gitu ya dibuat gak mekanisme internalnya misalnya untuk melapor kemana gitu ya bertemu dengan siapa dimana nah hal-hal semacam itu kan lembaga ini kan lembaga yang perlu menjunjung tinggi independensi gitu ya apa imparsialitas kemandirian kan hal-hal semacam itu juga perlu ada kontrolnya gitu ya oh mau ketemu dengan siapa nih partai politik berdua saja kah di tempat umum kah di kantor kah gimana kah nah hal-hal seperti ini kan perlu SOP yang memang mungkin akan sangat teknis tapi itu dibutuhkan nah semacam ini ketika misalnya itu lus artinya kan belum maksimal pengawasan secara internalnya pengawasan internal artinya memang karena KPU tidak memiliki semacam dewan etik ataupun dewan pengawas untuk mengawasi internal Mbak Ninis karena kan sekarang Dewan Kehormatan itu di luar lembaganya mas beda dengan KPK atau MK yang ada di internalnya jadi memang kalau kami sih merekomendasikan ya sebaiknya ada di internal lembaga itu tidak di luar seperti sekarang di KPK yang merupakan lembaga sendiri oke baik terima kasih Mbak Ninis Hoyur Unisa Direktur Eksekutif RUDIM sudah bergabung dengan Editorial Media Indonesia terima kasih Mbak Ninis jadi pengawasan internalnya kan sudah tidak ada jadi pengawasannya di luar ya mas cek apakah itu juga berpengaruh karena kan semua berawal dari dalam ya ya bisa jadi bahkan meskipun sudah ada pengawasan internal pun kan para pimpinan lembaga kita juga masih banyak berlaku semena-mena kan ya di mana di KPK misalnya sudah ada tidak menjamin tidak menjamin di KPK sudah ada kan pengawasan internal ada dewas tapi faktanya ketua KPK itu sudah diabaikan ya bahkan menjadi tersangka dalam kasus pidana juga kan jadi apa yang paling penting adalah menurut saya adalah bagaimana kita memilih para pimpinan ketua lembaga itu dari awalnya sudah dengan cara-cara yang baik kalau hulunya baik kan hampir pastikan hasil akhirnya kan juga baik tetapi kalau hulunya itu buruk bisa dipastikan hasil akhirnya atau proses-proses berikutnya juga buruk kalau kita lihat kembali menengok ke belakang pemilihan komisiener KPU misalnya itu kan dari awal sudah penuh kontroversial kalau kita lihat waktu pemilihan apa tim seleksi komisiener KPU 2022 sampai 2027 misalnya itu kan banyak dipersoalkan waktu itu komposisi yang seharusnya dari wakil pemerintah itu tiga tetapi faktanya kan bisa dibilang empat bahkan lima itu tim seleksi iya sementara ketua tim seleksinya juga menjadi sorotan karena dia adalah mantan anggota tim sukses Jokowi Mahrup bahkan saat menjadi ketua dia adalah berposisi sebagai deputi kepala staf kepresidenan jadi ada persoalan-persoalan yang dari awal yang menurut kami tidak bisa kita harapkan untuk menghasilkan komisioner-komisioner yang berintegritas dan berkredibilitas belum kalau kita melihat lagi proses berikutnya di fit and proper test waktu di DPR bagaimana mungkin ketika fit proper test belum selesai tetapi nama-nama itu sudah beredar di masyarakat dan kok kebetulan tidak tahu ini kebetulan atau memang kesengajaan hasilnya itu sama persis sama persis dengan 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 hasil yang diumumkan DPR kemudian setelah fit proper test selesai jadi kalau kemudian ada dugaan-dugaan ada kekhawatiran kekhawatiran bahwa pimpinan lembaga negara yang sangat penting seperti KPU KPK dan beberapa lembaga negara lain adalah desain dari awal itu tidak salah dan ketika sudah ada desain dari awal pasti ada kepentingan di situ itu yang kita khawatirkan dan kasus KPK misalnya kasus terakhir kasus di KPU ini mengonfirmasi bahwa pemilihan pimpinan lembaga-lembaga negara itu masih perlu upaya luar biasa untuk benar-benar dilakukan pembinaan jadi dari akarnya dari hibunya diurusin Mas Jaka saya ingin bertanya soal pembiaran apakah pembiaran karena kan kita tahu tadi Mbak Ninis juga bilang ini sudah diperingatkan peringatan terakhir tapi dilakukan berkali-kali bukan sekali dua kali tapi sudah sering nah apakah pembiaran ini juga berkontribusi untuk menurunkan kredibilitas KPU sebagai lembaga yang sangat penting dalam negara ini oh iya kalau kita lihat kan banyak juga yang berpendapat begini keputusan DKPP itu tepat tetapi terlambat seharusnya keputusan untuk memerhentikan dengan tidak aromat atau memecat Pak Asim itu sudah dilakukan jauh-jauh hari kalau dalam putusan-putusan berikutnya itu kan peringatan keras terakhir peringatan keras terakhir kalau tidak salah ada sekitar empat bahwa Pak Asim ini terbukti melakukan pelanggaran etika tetapi sanksinya seperti itu peringatan keras terakhir dan akhirnya kejadianlah seperti ini ya kalau semuanya semuanya dilakukan sejak awal pembiaran-pembiaran itu tidak dipertahankan penindakan-penindakan tegas itu dilakukan dengan penuh apa kemauan dan apa keberanian ya saya pikir persoalan-persoalan ini tidak akan kami tidak akan terjadi tetapi kan faktanya sudah-sudah sudah terjadi dan kita harus berpikir harus menuntut KPU itu betul-betul memperbaiki diri berpenah diri bagaimana mereka tidak menjadi benalu seperti di editorial kita hari ini mereka harus betul-betul menjadi apa lembaga yang berguna bagi proses demokrasi bagi proses pembangunan demokrasi kita bukan malah sebaliknya menjadi menjadi apa musuh atau pengganggu proses demokrasi dan itu menjadi tugas para komisioner KPU yang tersisa sepentingnya Pak Hasib artinya itu tugas semua komisioner bukan tanggung jawab ketua saja Mas Hasib oh iya ketua tanggung jawab semua komisioner meskipun ketua itu punya tanggung jawab yang lebih karena kan kemarin sebenarnya menggelitik publik adalah pada saat ketua KPU terjerat kasus itu kemudian anggota KPU bilang itu masalah personal jadi KPU tidak perlu meminta maaf mungkin itu yang menggelitik perasaan publik tapi bukan ketua saja yang bertanggung jawab semua semua punya tanggung jawab besar dan kita kemarin juga bertanya-tanya kok ketika seorang ketua KPU dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindakan asusila kok yang komisioner yang lain kok malah ikut berdiri di belakangnya pada saat memberikan pernyataan Pak Asim tidak meminta maaf dan jadi pertanyaan-pertanyaan publik itu akhirnya ini komisioner yang lain ini apakah memaklumi dalam tanda kutip dengan perbuatan-perbuatan ketuanya selama ini jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh komisioner yang ada sekarang dan salah satu bukan satu-satunya cara untuk menjawab itu adalah bekerja lebih baik bekerja lebih profesional bekerja lebih berintegritas sehingga dia punya punya apa mengembalikan lagi kredibilitas dari publik yang sampai yang sekarang tidak tidak jelas kemana jadi tidak gampang KPU itu untuk memulihkan citranya untuk memulihkan murwahnya di tengah-tengah situasi seperti ini apalagi pilkada sebentar lagi selesai dan waktunya juga tidak terlalu aman jadi perlu upaya yang luar biasa keras bagi komisioner KPU kita nanti tanya penelpon ya Mas Jaka nanti kita akan mendengar pendapat dari Anda nanti kami akan berikan kesempatan melalui sambungan telepon namun kami harus tidak terlebih dahulu tetap bersama kami di editorial media Indonesia media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja di mana saja caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link epepper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda klik tab epepper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlangganan epepper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di epepper.mediaindonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at mediaindonesia media Indonesia referensi bangsa Anda kembali di editorial media Indonesia Pemirsa kami masih membahas terkait dengan tema kredibilitas KPU yang kini dalam pertaruhan dan temanya adalah buktikan KPU bukan benar apalagi momentumnya ini menjelang pil kadas serentak di saat KPU harus membuktikan kinerjanya sebagai sebuah lembaga yang profesional kita akan berikan ada kesempatan untuk memberikan opini melalui sambungan telepon yang pertama kita siapa Pak Suhardi di Jambi Pak Suhardi selamat pagi selamat pagi Pak Suhardi baik kita coba siapa lagi Pak baik kita ke penelpon selanjutnya ada Pak Bion di NTB Pak Bion selamat pagi selamat pagi Pak Bion kita coba siapa lagi ada Pak Bion di Nusa Tenggara Barat Pak Bion selamat pagi baik tampaknya ada sedikit kendala komunikasi pagi ini tapi tidak apa-apa karena banyak yang sebenarnya ingin bergabung nanti kita akan coba siapa lagi Pak Suhardi dan juga Pak Bion yang sebenarnya tadi sudah sempat tersambung melalui sambungan telepon sambil oke kita akan coba panggil lagi Pak Bion selamat pagi selamat pagi Bang Jaka selamat pagi ya baik silahkan Pak Bion selamat pagi Bang Jaka baik terima kasih jadi begini Bang Jaka dan Bang Jaka ini membungkam sebuah proses demokrasi yang independen ketika rakyat menyebarkan bendera pesta demokrasi yang dimana rakyat memilihkan secara transparan jujur dan adil ternyata KAPI memberikan contoh yang moralnya adalah moral yang tidak sepakat dengan apa yang digantungkan dalam andalan kita nah persoalannya adalah ketika BKPC institusi pemerintah ini ada unsur KKN di dalamnya karena KPU ini adalah lembaga politik yang direntan terhadap nepotisme dan kolosi di dalam proses pelaksanaan pemilih yang adil dan bermartabat ini satu lalu kedua saya juga dapat pikir sama Pak Romeni mereka digaji besar tapi mereka diam dengan proses pelaksanaan seperti ini mereka tahu adanya indikasi terhadap persoalan-persoalan moral nah ini persoalan negara kita ini tidak saja di KPU Panwak juga begitu KPK juga begitu jadi bagaimana yang kita harus percaya jurisprudensinya harus kita pakai dalam mengkonstrukan hukum nah jadi kalau seperti ini negara kita lalu kredibilitas aseptabilitas dan kemampuan anak bangsa ini dikembiri oleh kelompok-kelompok yang pro terhadap tidak reformasi ini satu mempunyakkan Bang Iqbal lalu yang kedua kita ini tidak pernah konsisten di dalam melaksanakan aturan yang ada dalam undang-undang ini persoalannya mereka disumpah atas nama Allah tapi mereka korupsi maling mengkampuk di negara ini sakit kita sudah hidup berkade di sejak rejim suharto sudah berjual untuk peraturan korupsi menjaga Bang Iqbal ini yang kedua lalu yang ketinya carilah orang-orang yang memang punya integritas yang hebat di Republik ini jangan ada diskriminasi polisi ya mohon maaf ini ada pulau Jawa dan Siwatra membelakangi pulau yang ada di timur ini telah terus terjadi ini ada bangsa ini merasa diskriminasi yang tolonglah Pak Ditiaba itu di KPU Pak Adho KPK apa sejak lembaga ini supaya mereka betul-betul independen jangan-jangan kicipan ini saya yakin kicipan di KPU ini di KPP juga kicipan sangat terlambat mereka punuskan ini semestinya harus diputuskan sebelum terjadi itu kicipan terima kasih terima kasih Pak Bion dari Nusa Tenggara Barat sudah bergabung dengan editorial selanjutnya ada Pak Edward di Bengkulu Pak Edward selamat pagi selamat pagi saya melihat judul dari pagi ini buktikan bahwa KPU bukan benar lalu saya cuma menyoroti apa yang disampaikan oleh Bung Jakar tadi bahwa mereka akan ada mengandalkan kunjir keluar negeri kunjungan kerja kunjungan keluar negeri ini betul-betul memperhatinkan sebagai KPU sedangkan penyelenggaraan pemilu pilek dan presiden sudah selesai ini kan intern-intern di dalam negeri apa relevansinya mau berkunjungan keluar negeri betul-betul KPU kita sorot ini janganlah menghamburkan uang negara yang sia-sia gunakanlah uang negara itu dengan se-efektif mungkin karena negara kita sedang dalam tidak baik-baik saja itu yang pertama yang kedua saya tidak sependapat kalau Pak Pak apa ini yang calon wakil Mahfud MD mau mengganti total kan ada prosesnya janganlah keputusan itu karena emosional karena kekecewaan yang salah oknum ya oknumnya dihukum KPU-nya kita minta untuk selanjutnya yang ada di KPU sekarang itu tunjukkanlah integritas Anda buktikan bahwa Anda tidak terlibat dalam kasus ini memang kasus asosila ini adalah kasus pribadi antara Hasim Asari dengan om CIP itu CIT apa itu yang namanya itu silahkan tapi KPU yang lain tolonglah bekerjalah Anda sebagai event organizer dalam suatu jelenggaraan pembuktian demokrasi di Indonesia kerjakanlah sesuai aturan Anda sudah disumpah tolonglah tunjukkan integritas kalau mau diganti ganti Presiden sudah memberhentikan Hasim Asari yang gantilah ketuanya carilah lagi mereka karena kolektif dan kolegial kalau korupsi saya setuju bahwa mereka bersama-sama bertanggung jawab tapi kalau kasus asosila tidak bisa harus satu orang yang bertanggung jawab karena yang melakukan baik Pak Edward terima kasih Pak Edward bergabung dari Bengkulu kemudian ada Pak Sukiwi di Sumatera Utara Pak Sukiwi selamat pagi ya selamat pagi Metro TV baik silahkan Pak Sukiwi saya kita yang sebagai rakyat kecil sekarang yang dibawa ini sebenarnya sangat pesmu sangat prihatin melihat negara kita sekarang ini kita selalu dengan slogan NKRG harga mati tapi kenyataannya kita lihat ini sepertinya pemimpin-pemimpin sekarang semua lembaga-lembaga itu yang mau mematikan RKRG atau harga mati NKRG sepertinya mau mematikan karena apa setiap hari kita dipertontonkan bukan prestasi-prestasi daripada pemimpin bangsa kita tapi tontonan-tontonan yang setiap hari yang kita lihat adalah tontonan-tontonan yang negatif dimana KPU masalah pelecehan Asusila belum lagi KPK KPK yang dipercayakan untuk memberantas korupsi ternyata di dalamnya penuh dengan oknum-oknum yang korupsi belum lagi hukum kita penegak-penegak hukum itu malahan banyak yang melanggar hukum sedangkan kita tahu kondisi sekarang ini ekonomi kita sedang tidak baik-baik semua lapangan kerja kenyataannya sangat berkurang pabrik banyak yang tutup kita tahu di Kamboja saja itu anak muda anak muda kita yang dibawa 40 tahun itu sudah ratusan ribu ini di kota Medan kami sekelilingnya sekitar kota Medan sudah hampir tidak ada anak muda lagi kita lihat semua tamat SMA tidak berpikir kuliah langsung berangkat Kamboja tamat SMA tanya tidak kuliah tidak ke Kamboja mau dia itu suku Tionghoa mau dia itu suku Batak mau dia suku Karo Jawa itu berangkat mereka semua ke Kamboja di sana kerjanya apa kita sedang heboh semua jadi kondisi ini kalau pemimpin-pemimpin kita masih seperti yang benalu-benalu bukan menjadi prestasi-prestasi untuk kemajuan bangsa ini mau kemana negara ini kita bawa kita harapkanlah dimana transisi pemimpin ini dalam waktu dekat ini Pak Prabowo dia adalah seorang tentara TNI jenderal semua kami bangsa Indonesia sangat berharap tolong Pak Prabowo tegakkan kembalikan NKRI itu benar-benar NKRI yang ditakuti oleh bangsa negara luar baik Pak Sukiwi terima kasih Pak Sukiwi dari Sumatera Utara bergabung dengan editorial media Indonesia kami akan bahas Usaja kami akan kembali sesaat lagi tetaplah di editorial media Indonesia Anda kembali di editorial media Indonesia Mas Jaka jadi tadi kita sudah dengar langsung kegeraman dari para penelpon jadi siapa lagi yang harus dipercaya lembaga-lembaga yang memegang peran begitu pentingnya di negeri ini artinya ada pelanggaran sumbah jabatan di situ ketiadaan integritas nah kemudian ini pertanyaannya dalam memilih selanjutnya yang akan menggantikan peran Ketua KPU ini artinya harus diurut lagi ke belakang latar belakang dan jangan diskriminatif dan yang pasti jangan sampai Ketua KPU atau Komisioner KPU yang lain ini memerankan sebagai orang yang mendapat pesanan kepentingan tertentu jangan sampai titipan menurut saya yang paling penting dan caranya apa ya apa laksanakan tugas sesuai tupaksinya sesuai tugas dan mewenangnya dengan menyelenggarakan kan masih ada banyak tugas yang di apa membunuh oleh KPU untuk level pusat misalnya mereka kan masih menindak lajuti putusan-putusan MK kan seperti hasil sengketa pilek kemarin kemudian untuk pilkada daerah yang 3-4 bulan lagi tugas KPU pusat kan mengkoordinasi dan mengendalikan agar pilkada ini bisa berjalan sesuai dengan real-real demokrasi jangan sampai kejadian-kejadian di pilpres misalnya yang oleh sebagian banyak kalangan dianggap sebagai apa anjang pestapura intervensi anjang pamer ketidak netralan anjang apa keberpihakan dari para aparat itu jangan sampai terjadi lagi di pilkada karena kalau itu yang terjadi dan KPU tidak bisa mengatasi hal itu ya citra mereka tidak akan bisa dipulihkan dan kalau kita dari kita tadi dari beberapa penelpon Pak Bion Pak 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 Sukui itu kan dia sudah betul-betul marah geram dengan perilaku para pimpinan lembaga negara kita apalagi kalau kita betul ya itu apa yang disampaikan kemarin oleh Pak dari PDIP di DPR itu yang katanya malah KPU akan melakukan perjalanan lagi ke luar negeri ke Eropa sementara PPLN sudah dibubarkan sementara PEMILU dan PILPR itu sudah tidak lagi yaitu sama sekali tidak masuk akal dalihnya pengawasan kalau untuk di luar negeri orang sudah selesai dan inilah hal-hal yang seperti ini yang membuat masyarakat itu menjadi apa ya semakin tidak percaya dengan KPU dan lembaga-lembaga negara lain bukan itu prioritasnya berarti mas ya prioritas mereka kan PILKAD sudah selesai ya fokus dong ke PILKAD fokus dengan aturan-unturan yang mesti digerakkan agar PILKAD itu bisa berlangsung demokratis kata Mbak Ninis jangan mepet-mepet lagi jangan mepet-mepet lagi jangan melakukan penafsiran-penafsiran yang demi kepentingan-kepentingan tertentu kalau kita lihat selama ini kan banyak kejadian-kejadian yang diduga dinilai seperti itu kan kemarin sebelum sebelum apa sebelum dinyatakan bersalah terbukti bersalah kan Pak Asim juga dengan apa gesitnya menyatakan KPU segera menindaklanjuti putusan MA yang soal batas usia itu cepat ya begitu cepat dan itu kan banyak yang menganggap itu sebagai karpet merah bagi putra Pak Jokowi itu tampil di PILKAD jadi hal-hal seperti itu yang harus dibuktikan harus dihentikan pekerjalah profesional jangan menunjukkan kemewahan-kemewahan sebelumnya seperti yang banyak diungkap oleh banyak kalangan termasuk DPR mereka juga nyewa jet pribadi katanya alasannya untuk ke daerah-daerah yang terpencil tapi ada bukti mereka menyewa jet pribadi ke Denpasar Bali Denpasar Bali atau Bali kan bukan daerah terpencil hampir setiap jam boleh kita katakan ada penerbangan komersial kenapa harus menyewa jet pribadi kan persoalan-persoalan seperti itu yang justru membuat antipati di masyarakat mereka sudah mendapatkan gaji yang luar biasa besar mereka mendapatkan fasilitas yang luar biasa mewah ya tunjukkanlah bahwa mereka tidak sia-sia digaji oleh rakyat baik terima kasih mas jak sama-sama ikhbar dan pemirsa pilkarya 2024 sudah di depan mata KPU jangan malah merencanakan kunjungan kerja ke luar negeri kungker pasca gelaran pilek dan pilpres tidak masuk akal prioritaskan kegiatan domestik dan lakukan penguatan internal meski isu ini bisa saja dibantah namun KPU perlu ingat perbuatan yang tidak baik lambat laun akan terkuat saat ini buktikan KPU bukan penalu terima kasih saya Iqbal Limawan sampai jumpa selamat menikmati